Pemerintah akan membatasi kegiatan masyarakat selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Selain kegiatan berlibur atau traveling, pemerintah akan membatasi kegiatan masyarakat di ruang publik dan kegiatan berkumpul. Menko Perekonomian Arlangga Hartato mengatakan kegiatan berlibur atau traveling selama periode Natal dan Tahun Baru hanya untuk masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Selain itu kegiatan masyarakat di ruang publik seperti restoran dan di pusat perbelanjaan dibatasi menjadi maksimal 75%. Berbagai kegiatan yang berkumpul dibatasi maksimal 50 orang. Sementara itu dikutup dari CNN Indonesia.com, pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Lut Bin Sarpanjaitan menyatakan penerapan PPKM level 3 pada masa libur Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah Indonesia dibatalkan. Sebagai pengantinya, pemerintah akan melakukan pengetatan kegiatan selama libur air tahun. Penerapan PPKM akan mengikuti perkembangan situasi saat ini. Pemerintah beralasan kini kasus COVID-19 masih terkendali dan tracing serta tracking akan ditingkatkan selama libur air tahun.